Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys di video kali ini kebetulan Bu Aisyah ngirim aku buah rambutan Banyak banget tau ini sebagian kecilnya ya soalnya di bawah masih banyak banget Makasih Bu Aisyah selamat aku masih inget aja ya sama aku Nah kebetulan ini buah favorit aku Tapi kalau dimakan gini pasti ada bosannya ya Makanya aku mau olah nih rambutan supaya lebih seger lebih manis kayak aku Dan gak ngebosenin ya Nah kita langsung aja ya Kita olah jadi asinan rambutan yang seger Oke hayuk Gakuin aku terus dari awal sampe akhir Yuk Oke siapa yang mau Untuk bahan-bahannya boleh dicatat ya Dan simak juga cara membuatnya Nah langsung aja ya kita buka buah rambutannya Pakai pisau Bisa juga digigit ya pakai gigi gitu Tapi nanti kotor soalnya ini untuk konsumsi jangka panjang ya Lagian itu gigi ya Gak bersih gitu Seperti ini Nah berhubung ke kuku itu suka hitam Makanya pakai handglow Oke Nah lakukan sampe selesai Oke Ini gampang loh Tinggal buka Nah ini tutorial buka buah rambutan Oh maaf semut Ada semutnya Oke Seperti ini Ya Oh iya Untuk buah rambutannya bisa juga dibuka ya Bijinya Tapi nanti gak indah dilihatnya Makanya aku mau buletan kayak gini aja Nah Jadinya seperti ini ya Tuh ini udah banyak banget Yang udah dikupas ya Sekarang aku mau lanjutin Sampai bersih Sampai beres ya Oke Setelah itu Kita cuci ya Dengan air matan Supaya gak ada kotoran yang menempel Kita buang airnya Nah disini aku udah siapkan ya Bumbu untuk kuahnya Seperti yang sebelum-sebelumnya Aku udah posting ya Cara bikin asinan Nah bumbunya sama aja Seperti itu Cuman bedanya disini aku tambahkan jeruk ya Nah Aku paling suka asemnya itu dari asem jawa Soalnya ini lebih kerasa asemnya dibanding jeruk ya Ini paling untuk Garnis aja Menghias gitu Nah sekarang kita bikin ya Kuah asinan buahnya Nah aku mau haluskan dulu cabai Boleh diulep ataupun di blender sama aja ya Kasih air dikit Setelah itu kita blender sampai halus Ini cukup ya Nah untuk jeruk nipisnya Aku cukup diiris tipis aja ya Jadi untuk pemanis sedekan lucu Seperti ini Sekarang kita sisihkan Setelah itu kita siapkan panci Masukkan air Masukkan cabai yang udah dihaluskan Tambahkan gula pasir Tambahkan unsam jawa Lalu tambahkan garam Setelah itu kita panaskan Biarkan sampai mendidih Nah sesekali boleh diaduk ya Biar asamnya Lumer Tuh ini masih Nyatu gini Nah sekarang aku mau icip dulu ya Ini pas banget rasanya Oh enak Nah setelah itu kita matikan kumpurnya Setelah itu kita masukkan airnya Seperti ini Nah supaya lebih cantik Aku tambahkan cabai yang udah dicincang ya Tambahkan juga Nih jeruk nipis yang udah diselai Oh segar Nah jika untuk jualan Aku siapkan standing pot seperti ini Lalu tambahkan brand dulu ya Kita tempelkan stiker atau nama brand Perusahaan atau jualannya Setelah itu baru deh kita masukkan Ini ya Nah kita tuang Bismillahirrahmanirrahim Nah jadinya kayak gini ya Tuh Aku kan sampai selesai Nah sekarang Aku mau plating ya Di plate cantik atau mangkuk cantik seperti ini Akhirnya Dan ini dia Asinan rambutan Tersegar Atasika Selamat mencoba ya Wow Segar banget kan Hmm Nih Segar pokoknya Aromanya juga ya Nah Seperti biasa Sebelum pengiratan Aku ikut dulu ya Ini aku udah siapkan Sampai Nih Aku mau ikut Kuahnya Udah kelihatan ya Wow Kuahnya ya Sampai remadadim Hmm 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 Pedas Asum Manis Aku ikut lagi Hmm Wow Kalau makan ini Jangan sampai kesel ya Hmm Bisa-bisa Nggak bakalan abis Air segelas ya Pasti seteko Makanya harus hati-hati Aku mau ikut nih Rambutannya Hmm 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 Aku buang Bijinya Ya Selain yang Satuan kayak gini Aku udah siapkan juga ya Asinan gamutan Yang udah dikepas Dan juga udah dibuang Bijinya Seperti ini Hmm Wah Jadi tinggal Am-am-am Nggak ribet kayak baru saham ya Hmm Pokoknya ini Cucok juga buat jualan ya Buat ajil Atau buat Di Street food kayak gitu Pokoknya Ah Enak banget Hmm Seger Aku mau Makan lagi ya Hmm 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 Sebelum aku lanjut makan Seperti biasa Aku mau pembih dulu Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Kembali See you next time Bye bye Biat Bye 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 Kebetulan, tadi ada kiriman ya dari Tesani, ada nanas juga, jadi cocok deh buat kuahnya tadi ya, yang tinggal airnya. Aku mau tambahkan nanas yang dari Tesani ya, ini katanya nanas madu. Aku mau icik. Ternyata hujan itu penuh berkah ya. Iya, banyak yang ngasih makan. Sekarang aku mau icik ya, pake nanas. Agar banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.